Kaum-kaum low budget itu wajib banget beli-beli kayak eye shadow-eye shadow yang murah-murah aja Daripada kalau kita masih pemula beli yang kayak lebih mahal tapi kita nggak bisa cara pakeinnya itu percuma sama aja Hai ketemu lagi dengan aku Indah Nirmala Di video kali ini aku mau makeup-makeup lagi dengan kalian kali ini aku mau pakai produk yang baru aku beli ya teman-teman karena aku kayak scroll-scroll di apa kayak Shopee kayak gitu Aku menemuin produk eye shadow yang murah banget dan aku penasaran sama produknya Nah apa itu sebelum lanjut untuk teman-teman yang belum subscribe aku jangan lupa untuk pencet tombol subscribe Dan untuk teman-teman yang selalu pantangin video aku jangan lupa untuk pencet tombol like Kali ini aku mau pakai produk yang menurut aku bagus tadi Nah dia tuh murah ya aku beli tuh sekitar 40 ribuan Nah itu udah dapet kayak gini ya teman-teman Eye shadow palette dari Van Lee Nah dia tuh 12 warna ya teman-teman ya Dia tuh packagingnya bagus gitu loh Nah kayak gini Ini suman kenapa ini ya Nah packagingnya kayak gini Hitam gitu ya teman-teman Nah dia tuh udah ada kaca sama ada 12 item aja tuh Nah kayak gini Warnanya tuh cantik-cantik banget Ini tuh warnanya tuh natural banget gitu loh teman-teman Jadi cocok untuk para pemula yang gak terlalu menor-menor gitu loh teman-teman Nah dia tuh juga udah punya skulinya kayak gini Cuman aku kalo skuli dari palette eyeshadow-nya tuh aku kurang Kurang suka dan aku jarang pakai gitu loh teman-teman Yang pertama disini aku pakai foundation dulu Disini aku seperti biasa aku disini pakai foundation dari Maybelline Dari Maybelline Lanjut aku total-total sedikit aja ya teman-teman Karena ini makeup yang natural banget Gak usah menor-menor ya Cukup sedikit aja Dan jangan lupa untuk di blend Nah aku suka sama si Maybelline ini Karena dia tuh ringan banget Dan gak Apa ya Gak Gampang crack gitu loh teman-teman Dia tuh sangat-sangat ringan banget Dan meng-cover Dan meng-cover ya teman-teman Si bekas-bekas jarawat aku itu Hilang Kalo udah kayak gini aku lanjut Pakai concealer dari Pixi Karena aku suka banget gitu loh sama si concealer ini Aku taruh di bawah mata aku ya teman-teman Sama di bekas-bekas noda hitam Setelah itu Jangan lupa di blend lagi ya teman-teman Nah kalo udah kayak gini Lanjut aku mau pakein bedak padat aja teman-teman Aku gak pake bedak tabur Nanti aku disini lanjut pake bedak padat aja Disini aku pake bedak padat dari Pixi ya teman-teman Nah aku pake refillnya ya teman-teman ya Aku pake shade yang nomor 5 Ini tuh aku sekalian Tutorialin untuk temen-temen yang para pemula Untuk para-para remaja Untuk pakein tutorial aku Karena ini tuh udah paling natural ya teman-teman Udah liatin aja sampe akhir Ini pokoknya hasilnya itu natural Oke Nah kalo udah kayak gini lanjut Aku pake produk yang aku tunggu-tunggu Untuk mencobanya Ini worth it Bagus apa Gimana ya teman-teman Dan ini dia untuk palette-nya Nah disini aku pake brush ini ya teman-teman Karena aku gak suka pake brush dari si palette-nya itu Jadi aku pake ini Nah aku disini mau pake warna untuk transisi dulu ya teman-teman Aku pake warna yang ini Kerem Supaya Jadi gradasi gitu loh teman-teman Wow Dan dia itu pigmented banget Ini aku baru satu kali totolan Itu udah keluar Warnanya Nah Di kamera keliatan gak ya Soalnya disini tuh keliatan banget Menurut kalian itu Keliatan gak ya Disini keliatan loh Ini pokoknya aku blend-blend Sampai Ngeblend ke semuanya Kayak gak Gak Apa sih Gak ngeblok gitu loh Setelah udah kayak gini Hasilnya natural banget kan ya Setelah udah kayak gini Aku lanjut pake warna yang Kan tadi aku pake ini Sekarang aku pake warna yang Lebih gelap Di pojok sini ya teman-teman Membentuk V Membentuk huruf V Jangan sampai ke belakang ya teman-teman Jangan sampai ke depan maksudnya Di belakangnya aja Wow Dia itu pigmented banget Aku suka Jangan lupa Aku disini juga pakein Warna yang gelap Untuk di area bawah mata Wow Dan gak lupa disini aku mau pake Eyeshadow yang glitter Nah disini aku pake warna yang ini Nih 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 Ini tuh glitter ya teman-teman Nih kayak gini nih Aku pakein tangan aja Wow Wow Oh my god Bagus banget Bagus banget Ini tuh murah tapi bagus Tuh Ini cocok banget Untuk kita yang gak terlalu suka makeup Yang menor gitu loh teman-teman Ini pake udah kayak gini Itu udah bagus Jadi aku mau pakein Kesebelahnya ya teman-teman Jadi ini aku udah pake Kesebelahnya juga Dan langsung aja disini Aku mau pakein Eyeliner Aku pake eyeliner Dari CCU ya teman-teman Setelah itu disini aku mau Jepit bulu mata aku Dan aku disini gak pake bulu mata ya teman-teman Karena ini tuh aku makeup Mau yang natural gitu loh Dan aku disini mau pake Maskara Aku juga pake maskara Dari CCU ya teman-teman Sama kayak eyeliner tadi Aku pake CCU Dan maskaranya juga pake CCU Dan maskaranya juga pake Nah jadi ini untuk hasil maskara aku Eh bulu mata aku Yang udah aku pakein Maskara ya teman-teman Udah kayak gini Lanjut aku disini Mau pake Kontur hidung Nah disini aku mau pake Kontur hidung Dengan Pake palette Dari Fenley ini Tapi warnanya yang agak gelap ya teman-teman Aku pakein disini Pake tangan aja Oh Pake tangan aja Dan itu warnanya Coklat-coklat gitu ya teman-teman Gak terlalu hitam Ini tuh coklat Jadi tampak lebih Lebih-lebih natural lagi Udah kayak gini hasilnya Hidung aku terlihat Lebih mancung Dan lanjut disini Aku mau pake Blush on dari Hanasui aja Karena kan si Fenley ini Aku Gak ada blush onnya Jadi aku pake Yang Hanasui Nah dia tuh simple banget gitu loh teman-teman Gampang banget untuk Kita bawa kemana-mana Praktis, simple, dan Enak Udah kayak gini Lanjut disini Aku mau pake lipstick Ini aku mau pake Mau ombre Mau ombre Bibir aku Pakai Harajui Yang salted caramel Nah kayak gini Lanjut aku mau pakein Ini Implora Yang vampir Yang nomor 1 ya teman-teman Nah hasilnya kayak gini Lanjut aku disini Mau pakein Lip gloss Aku tuh pake lip glossnya itu Dari Madame G Aku totol-totol aja Nah Kayak gini Menurut aku ya Si Fenley ini itu Bagus banget Dia itu kayak Warnanya itu menonjol gitu loh teman-teman Pigmented banget Untuk warna-warnanya Jadi aku suka Meskipun dia itu murah Tapi dia itu bagus Untuk para kaum-kaum low budget Itu wajib banget Beli-beli kayak Eyeshadow-eyeshadow Yang murah-murah aja Daripada Kalau kita masih pemula Beli yang kayak Lebih mahal Tapi kita gak bisa Cara pakein itu Percuma sama aja Lebih baik kita itu Beli yang setidaknya Kalau masih pemula Yang gak terlalu mahal-mahal Tapi kita bisa dulu Baru kalau kita memang Udah jago Baru kita beli Palette eyeshadow Atau produk-produk Apapun itu Yang memang bener-bener Yang mahal Yang teman-teman Bisa pakenya gitu loh teman-teman Nah jadi ini itu Untuk hasil Makeup aku Dari Palette eyeshadow Fenley tadi Nah untuk Apa ya Para kaum-kaum Meremaja Pemula Ini itu udah gak Menor banget ya teman-teman Ini tuh Sangat-sangat natural banget Jadi Teman-teman itu bisa Contoh Dan praktekin di rumah Karena si Makeup aku ini tuh Biar Kelihatan lebih Seger aja gitu loh teman-teman Gak terlalu menor Nah jadi ini ya Untuk hasilnya Oke mungkin Mungkin itu aja dari aku Semoga bermanfaat Untuk kalian Jangan lupa untuk mencet Like Comment And subscribe Bye Bye Jangan lupa like Jangan lupa like